Halo teman-teman, kali ini saya mau bikin tutorial bagaimana cara setting kipas PS3 CFW dengan firmware Citra Mulia semua jenis versi 481, 482 atau seterusnya CFW Citra Mulia ada beberapa teman yang bingung kenapa Citra Mulia itu tidak bisa disetting dengan webman oke kita mulai aja mudah sekali sebenarnya teman-teman Citra Mulia ini tidak perlu kita gunakan webman lagi tapi dia sudah ada pengaturan kipasnya otomatis kita geser ke kanan di internal information ini tekan X atau bulat sesuai PS nya untuk OK nya nah untuk Citra Mulia disini sudah ada tampilan untuk cek suhu juga ada CPU nya 56 57 resect nya 54 untuk setup kipas kita bisa masuk ke setup nah disini sama seperti kita pakai webman malah lebih simpel biasanya disini pengaturan kipasnya yang manual ini saya pakai pakai standarnya settingan dari Citra Mulia seperti itu 40 teman-teman bisa rubah dengan edit rubah sesuai kebutuhan kalau saya lebih sudah sudah pas menurut saya untuk PS2 Slim di 40 teman-teman bisa naikkan biasanya kalau untuk PS3 tebal itu saya pakai 45 50 55 sesuai kebutuhan biasanya diantara 45 sampai 55 itu suara kipas memang agak kedengaran agak kenceng tapi buang panas lebih cepat ini saya tidak setting lagi 40 saya enter saja untuk kipas itu aja yang perlu disetting tidak ada lagi semuanya sudah settingannya sudah otomatis semua tidak banyak lagi yang perlu disetting kita tinggal tekan OK saja biasanya ada kalau jika ada perubahan settingan dari 40 ke 50 saat kita save itu kipas ini lebih kencang berputar itu indikasi atau indikator kalau misalnya settingan kita itu terbaca atau berubah jadi kalau dari 40 kita rubah jadi 50 itu kipasnya akan lebih kencang dari sebelumnya lebih awalnya di save aja nah keluarnya segitiga exit X atau bulat sama untuk citar mulia mudah sekali teman-teman cuma gitu aja jadi nanti kalau ada pertanyaan lain bisa komentar di bawah coba kita bikin kita bantu bikin tutorialnya terimakasih sudah menonton dan dan selamat menikmati